Beginilah tindakan seseorang yang biasa memanfaatkanmu. Apakah Anda pernah merasa dimanfaatkan oleh seseorang? Apakah Anda pernah merasa marah, sakit hati, atau dendam karena perlakuan mereka? Apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Jika jawaban Anda ya, maka Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah korban dari orang-orang yang tidak peduli, tidak adil, atau tidak beretika. Namun, ada cara lain untuk melihat masalah ini. Cara yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih bahagia. Cara yang diajarkan oleh para filsufs toa, yang hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi masih relevan hingga sekarang. Para filsufs toa mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengubah orang lain, tetapi kita dapat mengubah diri kita sendiri. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak dapat menghindari penderitaan, tetapi kita dapat belajar untuk menerimanya. Salah satu konsep utama dalam stoicisme adalah asteris apatea asteris, yang berarti ketiadaan emosi yang merusak, seperti marah, sedih, atau takut. Para filsufs toa percaya bahwa emosi-emosi ini disebabkan oleh kesalahan penilaian kita terhadap sesuatu yang baik atau buruk. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah kebajikan, yaitu kualitas moral yang membuat kita menjadi manusia yang baik, seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Dan satu-satunya hal yang benar-benar buruk adalah kejahatan, yaitu kualitas moral yang membuat kita menjadi manusia yang buruk, seperti ketidaktahuan, pengecutan, keserakahan, dan ketidakadilan. Segala sesuatu yang lain, seperti kesehatan, kekayaan, kesenangan, atau kehormatan, adalah asteris adiapora asteris, yang berarti tidak berpengaruh atau netral. Mereka tidak dapat membuat kita bahagia atau sengsara, kecuali jika kita membiarkan mereka mempengaruhi penilaian kita. Mereka hanyalah bahan untuk berlatih kebajikan, bukan tujuan akhir dari hidup. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang memanfaatkan kita? Pertama, kita harus menyadari bahwa mereka tidak dapat benar-benar merugikan kita, kecuali jika kita mengizinkannya. Mereka tidak dapat mengambil kebajikan kita, yang merupakan sumber kebahagiaan kita yang sejati. Mereka hanya dapat mengambil hal-hal yang tidak penting, yang tidak menentukan nilai kita sebagai manusia. Kedua, kita harus menyadari bahwa mereka bertindak seperti itu karena ketidaktahuan atau kebingungan mereka tentang apa yang baik atau buruk. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan memanfaatkan kita, mereka akan mendapatkan keuntungan atau kepuasan. Tetapi, sebenarnya mereka hanya menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri mereka sendiri, karena mereka menjauhkan diri dari kebajikan, yang merupakan sumber kebahagiaan yang sejati. Ketiga, kita harus menyadari bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta, yang memiliki hukum dan tujuan sendiri, yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Mereka adalah bagian dari takdir, yang tidak dapat kita hindari atau ubah. Mereka adalah bagian dari ujian, yang diberikan kepada kita untuk menguji dan mengembangkan kebajikan kita. Keempat, kita harus menyadari bahwa kita memiliki pilihan, bagaimana kita merespons tindakan mereka. Kita dapat memilih untuk marah, sakit hati, atau dendam, yang hanya akan membuat kita menderita dan merusak karakter kita. Atau, kita dapat memilih untuk tenang, sabar, atau pengampun, yang akan membuat kita bahagia dan memperbaiki karakter kita. Salah satu filsufs toa yang paling terkenal, Epictetus, mengatakan, jangan pernah mengatakan tentang Sesuatu, saya telah kehilangan sesuatu, tetapi katakan, saya telah mengembalikannya. Apakah anakmu meninggal, dia dikembalikan. Apakah istrimu meninggal, dia dikembalikan. Apakah tanahmu diambil, nah, dan bukankah itu juga dikembalikan. Tetapi orang yang mengambilnya adalah orang jahat. Apa pedulimu, dengan siapa dia yang memberimu sesuatu untuk dikembalikan. Selama dia memberikannya, merawatnya sebagai sesuatu yang bukan milikmu, sebagai wisatawan yang menikmati penginapan. Pangkat satu pangkat satu. Salah satu filsufs toa yang paling berpengaruh, Seneka, mengatakan, tidak ada yang baik kecuali pikiran yang baik. Segala sesuatu yang lain adalah kesempatan, dan tergantung pada nasib. Mereka bukan milik kita, tetapi hanya dipinjamkan kepada kita untuk sementara waktu. Mereka dapat diambil kapan saja, dan mereka yang tidak mengharapkannya akan merasa lebih tenang. Tanda kuadrat pangkat dua. Salah satu filsufs toa yang paling terhormat, Marcus Aurelius, mengatakan, jika seseorang melakukan kesalahan, berilah dia nasihat dan tunjukkan kepadanya kesalahannya dengan lembut dan bijaksana. Tetapi jika kamu tidak bisa, salahkan dirimu sendiri, atau bahkan jangan salahkan siapapun. Tanda kubik pangkat tiga. Dalam aliran stoicisme yang mendalam, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak yang memanfaatkan kita dalam hidup ini. Sebagai penganut stoa sejati, kita tidak merespon dengan amarah atau kesedihan, melainkan dengan bijak. Seperti kata Epictetus, kita tidak dapat mengendalikan perbuatan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita merespons. Ketika orang memanfaatkan kita, kita memiliki kekuatan untuk mempertahankan ketenangan batin. Seneka mengingatkan, tidak terlalu penting apa yang kita alami, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dalam dunia yang penuh intrik ini, Marcus Aurelius menunjukkan, kita tidak dapat mengubah tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengubah pandangan kita terhadap mereka. Sejalan dengan ini, kita, sebagai penganut stoa, menghadapi situasi dengan ketabahan, Menyadari bahwa kekuatan sejati terletak dalam kendali diri kita. Dalam perjalanan kita melawan pemanfaatan, seneka menginspirasi, jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan menemukan kekuatan untuk mengatasi segala situasi. Menyadari kebijaksanaan dan kekuatan dalam diri adalah inti dari kekuatan stoicisme. Ketika melibatkan perasaan kita, kita berbagi pengalaman universal. Di dalam kata-kata Aurelius, kita semua adalah bagian dari alam semesta yang sama. Dalam kesatuan ini, kita menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dari pengaruh negatif dan merangkul kedamaian batin. Akhirnya, melalui perjalanan gelap ini, kita, penganut stoa sejati, muncul lebih kuat. Sebagai mana dikatakan oleh epik tetus, tidak ada yang dapat menyakiti kita kecuali diri kita sendiri. Dengan begitu, kita menjadi arsitek ketenangan batin kita sendiri, menciptakan kisah yang memotivasi dan memikat, menginspirasi pembaca untuk menemukan kekuatan dalam ketabahan stoicisme. Dengan mengikuti ajaran-ajaran ini, kita dapat belajar untuk hidup dengan cara yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih bermartabat. Kita dapat belajar untuk mengatasi emosi yang merusak, dan mengembangkan emosi yang membangun, seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat. Kita dapat belajar untuk tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita, tetapi pada kekuatan batin kita sendiri. Kita dapat belajar untuk tidak menjadi korban, tetapi menjadi pemenang. Ini adalah cara seorang penganut stoa sejati berperilaku. Ini adalah cara kita dapat berperilaku, jika kita mau. Ini adalah cara kita dapat mengubah hidup kita, dan dunia kita, menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!